Ribuan orang minggu siang mengikuti festival Rujak Ulek untuk menyambut hari jadi kota Surabaya ke-724. Antusiasme terlihat dari pakaian para peserta yang heboh dan meriah. Festival ini digelar sekaligus untuk melestarikan Rujak Ulek kuliner tradisional asli Surabaya. Terik matahari tidak menghalangi ribuan warga Surabaya mengikuti festival Rujak Ulek. Peserta yang terdiri dari berbagai komunitas itu juga tidak sungkan, berdan dan heboh bahkan berjoget saat mengulek sambal Rujak. Jumlah ekspatriat di Surabaya ikut menjadi peserta dalam festival ini. Bukan hanya kaum perempuan, banyak juga peserta laki-laki pada festival tahunan menyambut hari jadi Surabaya ke-724 itu. Para pria yang berkostum superhero ini misalnya, meski membuat Rujak merupakan pengalaman pertama, mereka mengaku senang. Kebetulan ya kita kemarin belajar sendiri Pak, kita masak-masak diri untuk bahannya. Jadi pengalaman pertama? Iya, pengalaman pertamanya Pak. Rasanya gimana pengalaman pertama? Ya asik sih, asik keren. Apalagi kita kan cowok-cowok semua Pak. Busa gak mas? Enggak, santai aja yang coba. Acara semakin meriah saat wali kota Trilisma hari ini mengunjungi peserta satu persatu. Rujak ulek adalah salah satu menu kuliner khas Surabaya. Makanan ini terbuat dari campuran buah dan sayur mirip gado-gado yang disiram dengan sambal kacang serta petis atau pasta udang khas Surabaya. Festival ini juga diadakan untuk memperkenalkan Rujak ulek terutama bagi generasi muda. Mungkin baru kali ini sebuah perlombaan masak diikuti dan disemaraki dengan cheers yang sangat luar biasa. Baru kali ini saya menemui, tapi semuanya peserta di sini sangat gembira termasuk juga Bapak yang heboh ini berpakaian. Gembira Pak ya? Alhamdulillah gembira. Demi kota Surabaya, ulang tahun kota Surabaya 31 Mei. Oke, dan semua ini hasil masak ini nanti akan dikumpulkan, sampelnya akan dibawa ke panggung untuk dinilai di hadapan Dewan Juri siapa yang bisa mendapatkan perikat sebagai juara Rujak ulek nomor satu di Surabaya. Selamat terang tahun Surabaya. Raga Umarah, Surabaya.